Kepolisian daerah Metro Jaya menyelidiki kasus pengeroyokan dan pencurian yang dilakukan Oknum TNI Angkatan Laut terhadap anggota kepolisian. Ditemui di Jakarta, Senin 9 Februari 2015, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Martinus Sitompul menjelaskan personilnya masih terus mengumpulkan bukti. Dua orang perwira polisi mengaku dikeroyok sejumlah Oknum TNI di bengkel kafe, Jakarta, Sabtu malam 7 Februari 2015. Keduanya sempat digelandang ke markas POM Angkatan Laut. Namun Mabes TNI menyangkal anggotanya melakukan pengeroyokan dan pencurian terhadap anggota kepolisian.